Ini juga nanti share di line soalnya. Jadi kalau yang sudah selesai mungkin bisa lanjut ke yang lain. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Yang jawabannya dulu ya, C ya? Ya, C. Nggak gemah atau ya? Ini dulu ya. Nggak, Fon. Oke, oke. Berarti. Ya, jadi buat yang soalnya yang pertama tadi, ini kan, ya, tak bacain ulang ya, ada reaksi seri. Jadi A jadi R jadi S. Nah, terus ini reaksinya fasa cair, dan dia itu sistemnya batch dan isotermal. Terus diketahui nilai K-nya masing-masing, terus diketahui CA0 dan waktunya. Disuruh menghitung konsentrasi A dan R itu saat 30 menit. Ya. Oke, langsung aja. Ini ke yang raca mol A. Ini kayak gini sih. Sebenarnya kalau kalian mau turunin, tapi kalau kalian mau pakai persamaan yang langsung, yang di TRK1, mungkin bisa pakai persamaan di B3 ya, buat yang batch. Itu bisa langsung aja sih. Harusnya hasilnya sama, karena ini juga penurunannya kan dari situ. Yang NUMS di B3. Nah, ini terus didapatkan CA-nya segini. Gampang ya harusnya yang punyanya A. Kita lanjutin ke yang R ya. Nah, yang R ini sebenarnya sama sih prinsipnya kayak yang A. Dia ini neraca mol juga. Jadi, neraca molnya ini ya seperti biasa, kita pakai kan karena dia batch, in-out-nya dikosongin, ini jadi kayak main RA-nya, kali V. Terus habis itu ini akumulasinya. kayak gitu. Atau kalian boleh langsung ke sini. Sama aja. Nah, untuk R-nya ini, paham ya? Bisa dapat ini dari mana. Ini kan R-nya kan di tengah. Jadi kan pasti kan untuk laju pembentukan R, artinya laju pengurangan A. Tapi, terus dia R-nya ini juga berkurang jadi S. Kayak gitu. Jadi, persamaannya ini. Oke. Nah, ini yang mungkin agak ribet di sini, tapi sebenarnya ada shortcut sih, kalau kalian mau, kalian bisa pakai di 11th field. Sorry, ini aku nggak buka, biar cepat aja. Kalian kalau lagi bawa 11th field, mungkin bisa sambil di-note. di bab tiga, equation 49. Di halaman 54. 11th field, halaman 54. Ya. Nah. Sorry, tak ulangi. Yang punyanya R itu di 11th field, bab tiga, equation 49. halaman 54. Itu bisa kalian pakai itu. Itu sebenarnya prinsipnya sama. Jadi, kalian bisa lihat ya di halaman sebelumnya, itu kan buat tulisannya bisa, buat irreversible reaction in series. Di 11th field itu. Nah, itu makanya kalian bisa pakai di situ. Nah, tapi kalau kalian mau tahu penurunannya dari mana, itu dari sini. Nah, lanjutin ya. Tadi kan ini neracamol. Nah, terus habis itu, ini K2CR-nya pindah ke sini, supaya dia bisa kita pakai persamaan PD linear. Nah, ini PD linear ini sebenarnya kan secara matematis saja ya. Mungkin ya kalian nggak dituntut untuk bisa, tapi ya kalau lebih baik, kalau kalian menguasai prinsip-prinsip untuk PD yang dulu di PDB ya, kalau nggak salah. Nah, itu kalau kalian bisa, harusnya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau sejauh ini, sih baru pakai PD linear saja. Jadi belum PD yang aneh-aneh. Nah, ini untuk pengerjaannya sendiri, kan ini sudah disusun ya tadi persamaannya. Jadi DCR, DT, K2CR, dan blablabla ini. Nah, ini terus kita buat supaya menyerupai formatnya ini di linear. Jadi DYDX, terus ini jadi P, ini jadi Y, terus yang ini jadi Ki. Kayak gitu. Nah, terus habis itu, kalau nanti PD-nya ini diturunkan tinggal jadi kayak gini, seperti persamaannya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja Y-nya yang mana. Kan Y-nya CR, tuh. Dan ya, kalian tinggal ngikutin aja. Ya, ini aku nggak usah bahas terlalu detail. Mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri penurunkannya gimana. Pokoknya nanti itu, kita kan di sini kan keluar, ini kan, konstanta. Nah, konstantanya ini kan kita masih nggak tahu. Nah, itu kita bisa pakai dari batas, batas initial condition-nya. Kayak gini. Nah, karena kita masukin batas ini, saat T sama dengan 0, CR sama dengan 0, kan. Nah, kita bisa dapat konstantanya. Konstantanya yang ini. Yang ini. Oke. Dapat ini konstantanya. Terus, habis itu, tinggal kita masukkan lagi ke persamaan yang CR tadi. Yang ini, ya. Kita masukkan C-nya tadi. Nah, kan di sini kan tinggal CR sama T, tuh. Nah, berarti T-nya kalau kalian masukin, berarti kalian pasti dapat CR. Kayak gitu. Nah, itu hasilnya beberapa teman kalian juga sudah nyoba. Kalau pakai equation 3.49 itu juga sama hasilnya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini. Belum, C. Oke. Tidak ada yang tanya, ya. Kalau gitu, kita lanjutin ke yang soal 2. Ini akan aku jelasin dulu secara garis besarnya seperti apa. Soalnya mungkin memang agak ribet. Ya. Lanjutin dulu. Ke ini, ya. Nah, jadi di sini reaksi seri juga, tapi di PFR. Nah, kemudian diketahui itu K1-nya 2 jam. Nah, K2-nya ini untuk soal ini di-request untuk divariasi. Jadi, kalian ibaratnya kayak ngitung 3 kali gitu. Nah, makanya tadi aku bilang kalau kalian mau pakai MM-block ya enggak masalah. Kalau kalian mau pakai Excel ya enggak masalah. Soalnya mungkin juga agak panjang, kan. Ini kan divariasi sampai 3. Nah, terus habis itu ini diketahui FA0. FA0 itu apa? FA0 itu laju alir mal. Nya A di awal. Itu satu. Ini satuannya ya anggap aja satuannya udah sama semua, ya. Jadi enggak perlu ada penyamaan satuan. Terus ini P. P cantik itu laju alir volumetriknya. Itu satu. Bukan volume ya, laju alir volumetrik. Satu. Terus di awal itu FB0, FC0, 0. Nah, pertanyaannya adalah buatlah plot molar flow rate B sebagai fungsi dari konversi A. Kayak gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini itu apa sih? Nah, ini kalian itu inti dari pengerjaan latihan soal 2 ini adalah kalian itu harus menemukan persamaan dulu untuk menghubungkan antara FB dengan XR. Nah, persamaannya itu apa aja? Nah, ini sudah aku bantu. Sudah aku kasih clue dulu. ini skemanya aja. Jadi, ada PFR, terus dia masuk FA0, keluar FA. Dimana di ujung sini itu V, volumenya ya, masih 0. Kemudian di ujung yang sebelah sini V-nya itu sudah volumenya PFR itu. Nah, kemudian di sini bisa didefinisikan ya kalau konversi A itu sama dengan FA0 men FA per FA0. Nah, kemudian ini persamaannya, ada tiga persamaan ini ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari neraca. Neraca masa itu. Neraca masa atau neraca mal. Boleh. Kayak gitu. Nah, dari persamaan ini, tiga persamaan ini, itu kalian harus ubah-ubah. Nah, ini juga ada di kasih tahu kondisi batasnya, batas bawahnya, initial condition-nya itu saat ini ya, saat volume sama dengan 0, FA0-nya 1, FB0 dan FC0 sama dengan 0. Nah, kenapa kok batas bawahnya itu V dan FA0? Nah, kalian bisa lihat ya di sini, kalau misalnya D-nya itu kan DFA, DV. Pasti kalian nanti juga kalau integralkan keluarnya FA sama V. Kayak gitu. Makanya di sini dikasih batas inisialnya itu untuk V dan untuk FA0. Kayak gitu. Terus, setelah itu, ya, ini ya, diketahui juga, bukan diketahui, maksudnya dikasih clue juga. Ini kalau CA itu bisa kalian substitusi dengan FA per laju volumetrik, CB juga bisa disubstitusi dengan FB per laju volumetrik. Nah, jadi di sini kalian punya 5 persamaan ya, harusnya ini 1, 2, 3, 4, oh, sorry, 6. ini sama CA dan CB ini. Nah, pokoknya goals-nya kalian itu adalah untuk menghubungkan ini, FB, ya, sama XA. Ya, ini mungkin sedikit matematical ya, teman-teman. Tapi, ya, bisa dicoba aja. Harusnya, mungkin memang sedikit ribet, tapi tidak masalah. nanti juga, kalau misalnya kalian enggak selesai, kalau kalian pakai XL mungkin bisa selesai sih, tapi kalau pakai MMBlog ya dicoba aja lah, gambar, paling enggak ya ngerti kira-kira bentuknya kayak gimana. Enggak usah banyak detiknya, enggak apa-apa. Nah, ini mungkin enggak kasih waktu setengah jam ya, mungkin. Soalnya emang lumayan ribet sih. C, mau nanya aja. Ya. Ini bukannya titik E, berarti cuma 3 ya. Yang divariasi kan 0,2, 0,4, sama 10. Berarti ntar kemungkinan yang kita tahu cuma 3, terus digabung gitu. Dari hitungannya, atau ya apa? Gini, jadi, itu memang kan diketahui K-nya ada 3 ya. Nah, itu apa namanya, kayaknya memang ada 3, itu kalian akan mendapatkan 3 garis. Gitu. Bukan 3 garis ya, tapi 3 garis. Kayak gitu. Oh ya, oke. Kayak gitu ya. Nah, buat yang mungkin di MMBlog, mungkin kalau misalnya, ya kalian cobalah at least 1 variasi aja, tapi kalau kalian mau semuanya ya, enggak masalah sih. mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Oke. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih. 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 Iya di atas ada di soal Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan dari ini tuh, dari persamaan yang sebelah ini, yang ini, ini kan tak buat kedua versi tuh, yang ini sama yang bawah. Nah itu kalau yang dari yang versi pertama ini bisa ketemu yang P ini. Dari ini sih, tuh kan tak buat kayak gini, tapi menurutku ini dua-duanya kepake sih. Kalau di caraku, mungkin kalau kalian nemu cara yang lebih singkat ya enggak masalah. Ini intinya mau nyari FB terhadap XA kan gitu ya sih? Bener kan? Nyari persamaan itu tuh? Iya, FB terhadap, iya, sebagai fungsi XA. Oke, thank you, Jay. Oke. 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 Terima kasih. 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 Ini juga aku Belum tak cross-check lagi Jadi misalnya aku ada salah masukin angka Atau salah persamaan Di substitusinya Nanti di Review aja Ini kayak gini Kalau misalnya kalian mau nyoba Buat nge-plot Jadi bisa Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kan persamaan 1, 2, 3, terus kita punya persamaannya XA sama persamaannya ini, CA sama dengan FA per volumetrik dan CB. Nah, terus ini kita kerjainya dari yang persamaan 1 dulu. Nah, yang persamaan 1 ini kita integrasi, jadi intinya supaya DFA sama DW-nya ini bisa jadi FA sama V. Nah, ini kan ya kita integrasi biasa lah, pokoknya. Nah, tapi kan di sini kan CA tuh. Ini kan CA. Nah, kalau CA, kan kita kan kalau integrasi berarti kan harus variablenya ya FA sama V. Nah, ini karena ini CA kita substitusi dulu pakai ini, CA-nya. Nah, jadi dia dapet, terus habis itu laju volumetriknya kan ini sudah diketahui ya, dia konstan D1 angkanya. Nah, terus setelah itu tinggal di integral aja, jadi FA-nya tak pindah ke sana. Ini basically sama juga sih kayak yang soal nomor 1 tadi. Cuman ini nggak pakai CA sama T kan. Biasanya kan kalian kan pakai DCADT gitu kan, atau DCADTau. Nah, ini tapi sebenarnya sama aja kalau ini kalian kaliin sama laju volumetrik ya, semuanya ini. Kayaknya ini tetap jadi DCADTau nanti. Tapi karena ini dimintanya mall, laju alir mall, nah itu... Jadinya kayak gini, tetap kita pakai DFA gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian dari DCA sih nggak masalah, tapi nanti kalian tetap harus convert ke laju alir mall. Nah, ini ya sudah paham lah ya integrasinya. Kan tinggal dipindah ruas aja, ini DFA, terus DV-nya pindah sana, terus di integral, dapet ini len FA sama dengan min K1T. Kayak gitu. Nah, terus di sini kan sudah dapet len. Nah, di sini kan kita dapet hubungan antara FA dengan V tuh. Nah, tapi masalahnya di sini kan tadi tuh kita dimintanya itu XA. XA ke FB. Nah, di sini belum ada XA-nya. Nah, di mana kita bisa menghubungkan FA sama XA. Nah, kita bisa hubungkan FA sama XA itu lewat persamaan yang ini. Ya kan? Nah, jadi di sini kalau ini FA-nya tak buat fungsi XA, kan jadi ini ya. Jadi ini. Pokoknya ini kan dapetnya dari sini tuh tadi. Ini kan tak pindah ke atas ini. Eh, sorry. Ke yang atas ini. Nah, ini terus habis itu FA-nya itu tak substitusi pakai persamaan XA tadi, yang di kota atas itu. Dapetnya kan kayak gini. Nah, terus karena FA-nya diketahui tuh tadi konstan tuh. Dia satu ya, FA-nya. Jadi ini bisa hilang. Eh, bukan hilang maksudnya bisa dimasukin angka satu. Jadi, satu main XA. Tinggal satu main XA. Terus K1-nya kan juga konstan. Yang divariasikan K2 ya tadi. Nah, ini jadi bisa jadi kayak gini. Nah, di sini aku dapet hubungan antara XA dan V. Kayak gitu. Nah, ini juga harus tricky sih. Kalian harus kayak misal apa ya. Sebelum ngerjain itu, kalian harus tahu tujuannya kemana. Kayak gitu. Soalnya, intinya kalian harus cari cara supaya XA-nya ini terhubung ke FB tuh gimana. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung sampai sini. Kalian bisa nyoba dulu ke yang persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini kan dari yang persamaan FB tuh. Nah, ini kan kalian sama sih kayak integrasi kayak tadi. Cuman kan di sini kan kena DPD linear. Karena dia persamaannya kan. Nah, ini FA-nya ini. Sorry, masukku kan. Ini kan kalian di sini cuman punya DFB sama DP. Nah, artinya di sini kalian tuh harus integrasinya itu terhadap FB dan V. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu. Ini kan masih FA. FA ini kan fungsi. Jadi, fungsinya harus tak buat ya apa caranya tuh supaya dia tuh masuk ke antara FB atau V ini. Soalnya, kalau enggak kita jadi punya tiga fungsi tuh nanti. Kita punya FB, kita punya V, kita punya FA. Nah, ini kan bingung tuh terus integrasinya kayak gimana. Nah, maka itu dari yang persamaan ini tadi, itu tak buat ke sini. Ke yang sini. Karena apa? Karena aku bisa menghubungkan antara FA dan V. Nah, jadi kan ini FANya tak substitusi ini. Yang ini, yang persamaan ini tak substitusi ke sini, ke FANya ini. Nah, jadi kan aku punya, sekarang punya fungsi V di sini. Nah, akhirnya di sini kan kalian bisa lihat tuh, kalau tersisa tinggal FB sama V aja. Di sini V, di sini FB. Berarti bisa tak integrasi. Kayak gitu. Bisa tak selesaikan PD-nya. Nah, terus habis itu pakai PD linear, ya sama kayak yang tadi, enggak usah tak jelasin ya. Pokoknya kalian bikin formatnya kayak formatnya PD linear, terus kalian tinggal ikutin aja jawabannya. Nah, pokoknya hasil akhirnya segini. Nah, kalau PD linear kan keluar ini C-nya tuh. Nah, C-nya harus kita cari pakai yang initial condition tadi. Nah, initial condition-nya itu yang ini. Karena kita kan di sini FB sama V ya tadi. Jadi, kita juga harus cari initial condition-nya itu dalam V dan juga dalam FB. Sudah ketemu konstantannya, segini. Kita masukin ke persamaan yang ini tadi. Oke. Nah, jadi tuh kayak gini. Ini di, sorry ini harusnya 2 per ya. Ini 2 per, pernya hilang. Nah, ini terus tinggal dimasukin aja. Jadi, dapet FB sama V. Nah, di sini kan sudah dapet FB sama V. Tapi kalian itu dimintanya hubungin dari XA ke FB. Nah, gimana kalian tahu sendiri tuh tadi kalau misalnya di sini, di atas ini, XA-nya itu sudah berhubungan dengan V. Nah, jadi kan ini kan sudah terkonekted tuh ini. Sudah konekted tuh ini. Sudah terhubung. Nah, ini tapi aku bikin tetap V di sini supaya nggak terlalu ribut. Tapi kalau kalian mau masukin V sama dengan len blablabla XA tadi, nggak masalah. Jadi, langsung ketemu FB sama dengan blablabla XA dalam fungsi XA. Cuma karena aku sudah kayak males aja sih masukinnya karena terlalu banyak. Jadi, aku bikin kayak gini. Dari XA ke V, habis itu baru ke FB. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Ada yang bingung mungkin. Oke, nggak ada ya. Gimana? Aman. Oh, oke. Aman. Ya. Nah, terus sekarang tak lanjutin ke plotnya ya. Ya, udah kelihatan ya. Nah, ini untuk plotnya. Kan tadi kan divariasi ada tiga jenis K2 tuh. Tiga, maksudku tiga angka dari K2. Ada 0,2, 0,8, sama 10. Nah, itu nggak usah bingung. Kan tadi kan dari persamaan yang tadi sudah kita dapat itu kan masih ini kan, masih K2-nya masih dalam bentuk K2, belum diisi angka. Nah, itu tinggal kalian masukin aja K2-nya. Nah, that's why tadi aku bilang kalau kita bakal dapat tiga garis. Soalnya masing-masing itu K2-nya bikin satu garis sendiri. Nah, ini tadi kayak... Nah, mungkin yang masih bingung, ini kan kita disuruh plot. Nah, kalau plot artinya nggak ditentuin XA-nya itu berapa. Soalnya juga nggak dibilang sih dari soal. Jadi ini kayak random, terserah kalian. Mau XA-nya cuma dari 0,1 ke 0,5 ya nggak masalah. Cuma kan lebih enak kalau misalnya sampai dari 0 ke 1 seharusnya. Cuma ini aku mulainya dari 0,1. Nah, yaudah tinggal ngikutin alurnya yang tadi aja. Kalian ini tentukan XA. Jadi XA-nya ditentukan. Sehabis itu kalian hitung V, pakai persamaan tadi, terus hitung FB. Sudah, kayak gitu aja. Nah, ini aku pakai bantuan Excel. Lebih cepat ya harusnya. Nah, ini baru dapet plotnya kayak gini. Mungkin ada yang udah nyoba, plotnya harusnya kayak gini sih. Pokoknya intinya kalau reaksi seri, itu dia bakalan kayak melengkung ke bukit gitu bentuknya. Karena apa? Karena kan misalnya dia tuh A jadi R jadi S, kayak gitu ya. Nah, itu kan kalau kita kan di sini kan lihat itu konversi A. Nah, jadi XA tuh. Bentar, mungkin tak tentu jelasin. Jadi kan kalau misalnya reaksi seri, itu kan misalnya ada A jadi R jadi S ya. Nah, itu kan yang kita lihat di sini kan konversinya A tadi, XA ya yang kita lihat. Nah, jadi jangan kalian pikir kalau misalnya XA-nya tuh semakin tinggi, itu R-nya semakin banyak. Karena apa? Karena ada suatu saat di mana ketika R-nya ini sudah banyak, dia akan berubah jadi S. Kayak gitu. Jadi mesti grafiknya itu gini, melengkung. Kayak gitu. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, misalkan R2-nya sangat kecil sekali. Tapi harusnya tetap aja dia bakalan melengkung sih. Kayak gitu. Nah, ini yang harus kalian waspadai ya. Kayak di soal yang problem itu, soal tugasnya kalian. Oh ya, sekalian ngingetin yang belum kumpul tugas, segera kumpul ya. Jadi, soal tugasnya kalian itu, jangan kalian kayak mikir, aku mau bikin R sebanyak-banyaknya di tangki yang pertama. Soalnya kalau kalian mikir kayak gitu, bisa aja di tangki kedua udah jadi S semua. Kayak gitu. Jadi, apa ya? Kalau misalnya ditanya yang R-nya optimum yang dikeluarannya ya, kalian ngitung R-optimum dikeluarannya. Bukan di yang reaktor pertama aja. Kayak gitu. Mungkin ada yang banyak miskonsep sih di situ. Karena ini reaksi seri. Jadi harus ingat ada embel-embelnya reaksinya di belakangnya. Kayak gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada, responsinya sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih ya, yang sedia. Ya, sama-sama. A-N ya. Terima kasih.